Intro Berbagai Front Zionis kembali menjadi bulan-bulanan pasukan perlawanan di perbatasan Lebanon. Akibat perlawanan tersebut, sejumlah barat dan situs vital Zionis membarat dan mengalami kerusakan parah. Ribon Zionis juga kabur akibat ketakutan seusai serangan tersebut. Dilansir dari para studi pada Senin 26 Februari, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hezbollah dari Lebanon. Hezbollah mengatakan bahwa kelompok perlawanannya menyerang 8 posisi Zionis, termasuk 2 pangkalan militer rezim Zionis Israel Al-Asiyah dan Ruwaisat Al-Alam di daerah Sheba. Hezbollah juga menyerang Tenmerekafa di pangkalan militer Al-Matlah di bagian Tenggara Lebanon. Setelah serangan tersebut, Hezbollah menyerang posisi militer Zionis di wilayah Talek Al-Kubrah, Ramya, dan juga Al-Alam. Pasukan perlawanan juga menargetkan berkumpulnya tentara Israel di Benteng Honim dan Tapetahiyat dengan serangan rudal. Hezbollah mengklaim serangan dari pasukannya itu menimbulkan banyak kerugian finansial dan korban jiwa dari pasukan Israel. Selain itu, serangan bertubi-tubi Hezbollah juga membuat puluhan ribu Zionis meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.